Jurnalis otomotif senior asal Amerika Serikat, Dennis Noyes, memberikan pandangannya tentang situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini khususnya keputusan Ducati menjadikan Mark Marquez sebagai pembalap pabrikan setelah Francesco Park Naya Menurut Noyes, keputusan ini dipandang sebagai langkah ambisius Ducati untuk mempertahankan dominasi mereka dengan tim yang kuat dan secara yang solid Noyes mencatat bahwa keputusan Ducati ini menyebabkan kehilangan beberapa pembalap penting seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini serta potensi kehilangan tim satelit mereka, Pramak Meskipun banyak yang mengira Marquez akan mendapat motor pabrikan di Pramak, Marquez menegaskan bahwa dia tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya Manajer tim Ducati Gigi Dalinya telah memantau data Mark dengan motor GP23 dan tidak ingin Marquez jatuh ke tangan tim lain Noyes menyoroti bahwa menjelang motor GP Belanda, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan memenangkan kejuaraan dunia di tahun pertamanya Meraih 6 podium, 2 pole position dan 4 lap tercepat Noyes juga membahas Pedro Agosta yang memiliki 2 balapan tersisa untuk mengalahkan rekor Marquez sebagai pembalap termuda yang menang Namun tidak terlihat terobsesi dengan hal itu Sementara itu, Yamaha sedang berusaha keras mencari tim satelit untuk menyamakan kedudukan dengan tim lain Pramak Racing muncul sebagai kandidat kuat untuk bekerjasama dengan Yamaha karena tahun depan mereka tidak lagi didukung oleh Jorge Martin Noyes mengungkapkan bahwa Pramak membayar Ducati, tapi Yamaha kini menawarkan jutaan menggait Pramak Dengan pembicaraan tentang 8 motor dan syarat seperti tim pabrikan Namun keputusan ini juga dipandang kontroversial karena kehilangan talenta muda Seperti Jorge Martin yang akan bergabung dengan tim resmi Aprilia Sementara masa depan Ducati dan strategi mereka masih menjadi tanah tanya Kita tunggu aksi mereka Terima kasih telah menonton!